Ada agenda yang istimewa, seusai pengajian umum ahad pagi di gedung MTA Pusat pada ahad lalu. Sebab seusai pengajian, pengurus MTA dari seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.500 orang melakukan peninjauan ke lahan calon pondok pesantren MTA yang ada di Dusun Tunggul Sari, Desa Pojo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Beginilah antusiasme para pengurus jabang dan perwakilan MTA dari seluruh Indonesia saat melihat secara langsung lahan yang akan menjadi lokasi pondok pesantren MTA. Kunjungan ke lahan calon pondok pesantren ini dilakukan seusai pengajian umum ahad pagi di gedung pengajian MTA Pusat. Tidak kurang dari 1.500 orang pengurus jabang dan perwakilan MTA turut serta dalam kegiatan peninjauan ini yang dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Dr. Andres Ahmad Sukino selaku pimpinan pusat MTA. Setelah melihat secara langsung lokasi calon pondok pesantren, diharapkan pimpinan perwakilan dan jabang seluruh Indonesia bisa menceritakan situasi terkini proses pembangunan. Termasuk bisa menjelaskan letak pondok pesantren jika nantinya ada putra-putri warga di wilayahnya yang berminat untuk belajar di pondok pesantren MTA. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Harmen Fajar Kurniawan, Ari Wibowo, Yulianto, dan Rudianto melaporkan. Terima kasih.